Penyebab Ayu Ting Ting dilarikan ke rumah sakit diungkap sang adik, mohon doanya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Ayu Ting Ting dilarikan ke rumah sakit, kabar Ayu Ting Ting sakit disampaikan oleh sang adik Ashifah Nur Aini. Melalui akun Instagram pribadinya Ashifah, ia membagikan video saat Ayu Ting Ting terpulai lemas di atas sofa. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, sang biduan sempat mendapatkan perumat perawatan dari tim medis di rumahnya. Kemudian Ashifah mengabarkan, Sang kakak harus dirawat di rumah sakit, istri Nanda Farizal ini meminta doa kesembuhan untuk Ayu Ting Ting. Dalam keterangannya, Ashifah turut mengungkapkan penyakit sakit pelentun alamat palsu itu. Mohon doanya ya, siang ini kami TTIU Ting Ting 92 harus masuk rumah sakit. Harus dirawat karena tipes leukosidnya rendah, tulis Ashifah. Pada postingan berikutnya, Ayu Ting Ting sudah terbaring di atas rencang rumah sakit. Dalam keterangan lokasi, ibu satu anak ini dirawat di rumah sakit umum Bunda Margonda, Depok, Jawa Barat. GW STIU, Ait Rumah Sakit Bunda Margonda, Kak Mawar 157, tulis Shifah. Sementara itu, melalui Instagram pribadinya, Ayu Ting Ting, dirinya memposting tangan yang masih terpasang selang infus. Ayu Ting Ting menuliskan ucapan terima kasih dalam bahasa Korea. Berikutnya, pedang du 30 tahun ini juga membagikan menu sarapan pertama di rumah sakit. Ia pun menyematkan emoji semangat dan ucapan selamat pagi dalam postingannya. Pantas saja betul menjanda, diam-diam Ayu Ting Ting masih ngerap berjodoh dan dinikai berondong tampan ini. Sayang harus berakhir patah di gegara ini. Ayu Ting Ting memang dikenal sebagai biduan dangdut yang memiliki parol secantik. Hal inilah yang membuatnya kerap didekati oleh sejumlah pria tampan. Mulai dari Ivan Gunawan, Syahir Syek hingga yang terbaru, ada Sahriwi Gunawan. Meski kerap didekati pria tampan dan kaya, nyatanya hingga kini Ayu Ting Ting masih betah dengan status jandanya. Padahal sudah banyak netizen yang getol mencurilkan dirinya dengan banyak laki-laki. Di balik betanya ibu suatu anak ini menjanda, ternyata diam-diam Ayu Ting Ting justru terpikat dengan pria berondong yang lama dikenalnya. Usut punya usut pria tersebut memiliki usia yang 5 tahun lebih muda dari dirinya. Meski terpaut usia yang lumayan jauh, Ayu Ting Ting tetap gencar menginginkan pria tersebut menjadi jadonya. Ayu secara belak-belakan mengaku hanya perlu membucuk Ayah Rosat dan Umi Kalsum untuk meresui hubungan keduanya. Ada pun susut berondong tampan yang dimaksud oleh Ayu Ting Ting adalah bantan kontestan Monster Safe Indonesia Season 9, yakni Victor Agustino. Diketahui bahwa kini Victor Agustino berusia 25 tahun, sementara Ayu Ting Ting bakal segera kepala tiga. Kendati terpaut usia 5 tahun Victor Agustino justru sebut jika selisih umurnya dengan Ayu biasanya berjodoh. Jauh ya say, selisih usia ujar Ayu Ting Ting, bukannya bagus ya jarak 5 tahun timpal Victor Agustino. Tak disangka-sangka ucapan Victor ini bak melempar bensin ke dalam kobaran api. Ayu Ting Ting kian berapi-api untuk bermimpi bisa berjodoh dengan pria berondong ini. Katanya bagus kalau jarak 5 tahun tuh panjang gitu jodoh, rezeki, semua bagus ke depan. Lalu gue ngomong bener serius apalagi Ayu, Victor kalau disatuin, aduh gue udah gak kebayang deh beber Ayu Ting Ting. Namun Victor Agustino menjelaskan pada Ayu, jika ia tak berani untuk menikah muda. Sebab dibayangannya menikah muda justru terkesan buru-buru dan kurang mata. Dulu sempet mikir mau menikah muda tapi seiring berjalannya waktu, oh itu semua mungkin kayak cara pikirku yang masih kekenakan-kenakan. Yang cuma mikirin cinta tapi sebenernya hidup itu kan panjang, ungkap Victor. Sontak saja Ayu Ting Ting pun dibuat semakin jatuh hati dengan sosok Victor Agustino yang menurutnya sangat dewasa dan bertanggung jawab. Sedangkan dilansir dari suryamalan.com, Victor mengaku cikadirinya dan Ayu Ting Ting hanya dekat sebatas teman saja. Keduanya tidak menjalin hubungan asmara seperti yang banyak diisukan. Kita emang dekat sebagai teman saja, gak dekat yang kayak gimana gitu. Ujar Victor dikutip dari suryamalan.com Ungkap alasan batal nikah, Ayu Ting Ting akhirnya ngaku karena ini perubahan adik Jayusman terkuat. Sosok adik Jayusman bak hilang di telan bumi setelah batal nikah dengan Ayu Ting Ting. Padahal saat itu Ayu Ting Ting dan adik Jayusman sudah nyaris menikah. Ayu Ting Ting dan adik Jayusman bahkan telah melakukan fitting baju pengantin hingga menyewa wedding organizer. Namun tanpa alasan yang jelas Ayu Ting Ting membatalkan rencana pernikahannya dengan adik Jayusman. Publik pun dibuat penasaran dengan alasan Ayu Ting Ting itu. Sayangnya Ayu Ting Ting tampak diam seribu bahasa saat ditanya pria alasannya batal dinikahi adik Jayusman. Lama waktu berjalan Ayu Ting Ting kini perlahan menceritakan alasannya batal nikah. Hal itu tampak diungkapnya di hadapan Kiki Sabutri lawan mainnya di serial komedi lapor Pak Trans 7. Dilansir dari kenal Youtube Trans 7, dalam sebuah tayangan awalnya Ayu Ting Ting bersama Kiki Sabutri tengah membahas soal hubungan asmara yang tak sehat. Kiki Sabutri pun bertanya soal alasan Ayu Ting Ting putus dengan adik Jayusman. Waktu Bu Ayu putus sama mantan biasanya gara-gara apa sih? ditanya Kiki Sabutri. Memang segerja menutupi semuanya, akhirnya Ayu Ting Ting baru mau mengakui apa yang terjadi. Kalau saya sih sebenarnya sebele, ucap Ayu Ting Ting. Menung selesai bicara, Ayu Ting Ting mendadak diselak oleh seorang Kru TV. Mahar teriak Kru TV acara tersebut tiba-tiba. Dikatai batal nikah gara-gara, Mahar Ayu Ting Ting langsung menjawab. Wah gua gak terima lu jangan kemakan sama haters ya, tegas Ayu Ting Ting. Gua emosi yang dibilang gitu lanjut Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting pun mengakui bahwa perpisahannya dengan adik Jayusman sengaja ia tutupi agar tak ada tudingan berlebihan kepadanya dan juga keluarga. Memang sejak menutupi alasan sebenarnya. Assalamualaikum